Pertahankan kurusmu besti, angin topan lewat, kita terbang ke Korea. Motif fantasi liar NT, mama muda tersangka pelecehan belasan bocah di jambi yang melukai tangannya sendiri terungkap. Ternyata kebiasaan itu dilakukan NT lantaran dirinya merasa frustasi dengan tindakan sang suami. M, 25 tahun kakak NT, menyebut suami NT AF mengaku sudah jijik melihat sang istri. Perkataan AF itulah yang membuat NT nekat menyayat tangannya sendiri. Menurut M, sang adik merasa hidupnya tak berarti dan hina. Oleh karena itu dirinya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. M tak terima adiknya disebut mengalami penyimpangan. Sebelumnya AF menyebut jika istrinya merupakan sosok yang nekat. Ia mengaku sempat melihat istrinya menyayat tangannya sendiri. Tak hanya itu, istrinya mengancam akan membunuh anaknya jika permintaan berhubungan badan ditolak suami. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.